Bagaimana kita? Bagaimana kita, BWJS? Bagaimana kita masuk, Pak? Ya, sampai datang, tak jenggo-jenggo di sini. Saya mengingatkan ini tiga kantor. Ya, tiga kantor. Ya, ya, ya. Biar kita meletakkan dengan baik. Masuknya gimana? Ini tiga kantor. Kalaupun selesai dengan baik, ini adalah desnager. Bukan tiga kantor saja, Pak? Ya, saya paham. Tapi pastinya, selama kami aksi di desnager sini, belum pernah kami ditemani. Ini maupun, mau ditemani, di bentak, sampai di sini. Semoga di sini banyak terkompensi. Berkumpulan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSBMI Konsulat Jabang Kabupaten Tupan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tupan selasa 3 Agustus 2021. Dalam aksi itu, buruh menyegel kantor Dinas PM PTSP dan Naker yang berada di jalan Dr. Wahidin Sudirou Sodo Tupan. Penyegelan dilakukan lantaran buruknya kinerja dari dinas tersebut. Ketua FSBMI Tupan Duraji mengungkapkan kekecewaannya terhadap dinas PM PTSP dan Naker Tupan lantaran kekeliruannya dalam pencatatan Serikat Pekerja yang sudah dilakukan berulang kali. Sehingga, ia meminta agar Bupati Tupan mengevaluasi kinerja dinas PM PTSP dan Naker Tupan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, buruh beberapa tuntutan. Di antaranya, agar pihak dinas memberikan karifikasi atas kesalahan dalam penerbitan bukti pencatatan Serikat Pekerja, menuntut komitmen pihak dinas PM PTSP dan Naker memberikan pelayanan sesuai standar meskipun menjalankan work from home. Meminta Bupati Tupan mengevaluasi dinas PM PTSP dan Naker Tupan khususnya bidang ketenaga kerjaan yang dirasa tidak kompeten. Hari ini kita FSBMI mengadakan gelar aksi untuk rasa damai dalam situasi dan kondisi yang masih kita sama-sama ajah dalam kesehatan kita. Pertama, pertanyaan yang pertama terkait dengan kinerja daripada dinas Naker Kerja. Di Naker Kabupaten Tupan ini kami menganggap bahwa memanfaatkan situasi dan kondisi WFA yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang ditenangkan oleh Pak Jokowi. Bahwa WFA itu bekerja dari rumah. Tapi yang kita temui di sini kemarin tanggal 28 itu, WFA tapi kita komunikasi melalui pesan WhatsApp, kemudian kita telepon tidak bisa. Beliau tidak menjawab apapun. Sampai sore tidak ada jawaban, namun yang sangat menyakitkan adalah dia di WhatsApp pribadinya, di WhatsApp itu membuat sebuah status. Yang mana kami menganggap itu sebuah pelecehan buat kita. Yang kedua terkait dengan status pribadi lah. Bukan tentang mengenai kita, namun status pribadi. Yang saya sangkan itu, kenapa tidak bisa membalas WFA, WhatsApp, telepon, tapi membuat sebuah status. Itu yang saya sangkan. Bukan itu kasih kelembagaan Pak Imawan. Nah, yang kedua, saya minta supaya dinas Naker Kerja itu lebih berhati-hati membuat surat. Tidak salah terus-menerus. Ini sudah kedua kali salah dan seolah-olah ini sengaja kesalahan yang sama. Dulu pernah ada kesalahan dan menyebut Serikat Pekerja yang lain. Ini juga, SP saya disebut lagi, Serikat Pekerja yang lain disebut di SP saya. Kedua kali ini terjadi. Dan saya menganggap ini sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh oknum tersebut. Ini mestinya surat itu melalui dari kasih kabit kemudian ke kadisnya. Kenapa kalau dari beberapa lapis ini tidak ada koreksi dan terjadi berulang kali. Nah, mungkin itu saya rasa, saya berharap dinas Naker Kerja Kabupaten Tumpan lebih giat menghargai daripada kebijakan pemerintah tentang lebar tersebut. Karena masih banyak di luar sana PKL, pedagang-pedagang yang di luar tukang keca, mereka akan mengeluh tentang penghasilannya. Sementara ASN kerja dari rumah saja mendapatkan upah penuh, tapi kerjanya seperti ini. Ini kecewa. Bukan hanya teman-teman huruf, pasti publik kalau melihat ini pasti akan kecewa. Ini kantor kebesegel kenapa, Mas? Saya menganggap bahwa kantornya kenapa harus cegel, karena sesuai fungsinya. Ini saya rasa maksimal. Lebih baik tidak ada kantor dinas Naker Kerja daripada pelayanannya seperti ini. Biarkan mereka kerja dari rumah, tidur di rumah saja, nyanyi-nyanyi di rumah saja. Tidak usah ngantor. Gitu saja. Sementara itu, Kasih PPHI Dinas PM PTSP dan Narkertupan, Yoyo Imam S pada kesempatan itu menyampaikan. Saat ini, Kasih Pencatatan tidak masuk kantor lantaran sedang isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Ada pun terkait dengan kesalahan dalam pencatatan itu, dia mengaku hal itu telah ditindaklanjuti dan sudah diperbaiki. Kesalahan penulisan atau pencatatan yang dimana pencatatan tersebut adalah selaku kasihnya adalah Pak Imawan, Imawan Jaldi. Karena belianya baru terpapar COVID-19, maka belianya masih isoman di rumah. Kembali seperti pencatatan kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Pak Wadiano selaku kabinnya, satu yang kedua dan juga sudah ditindaklanjuti oleh sama Ibu Kepala Dinas, Ibu Indah, perihal kesalahan tersebut. Jadi, kesalahan tersebut kan manusiawi, mohon maaf. Seperti kesalahan penulisan atau pencatatan itu saja. Sudah diperbarui berarti, Pak? Alhamdulillah sudah, Mas. Untuk pembaruan sudah dibawa sama beliau. Pak, dampaknya yang paling fatal apa sih, Pak, pencatatan itu, Pak? Sebetulnya? Sebetulnya pencatatan begini, Mas. Kalau pencatatan itu kan harus ada IDRT, harus ada hasil silah dalam arti pekerja itu bekerja di mana. Satu, yang kedua perusahaan itu perusahaan apa, gitu loh. Jadi, di sini kan belum ada untuk aneka tambang, untuk oleh strik belum ada. Jadi, adanya aneka tambang, aneka industri. Jadi, kita harus selektif untuk pencatatan tersebut. Jika itu salah, Pak, dampaknya? Seperti ada kesalahan itu, kita klarifikasi kembali. Jadi, kita harus secara telitis, secara jeli, harus benar-benar tahu permasalahan serikat pekerja tersebut. Pusai menyegil kantor dinas PM PTSP dan Agar Tuban, selanjutnya para burung membubarkan diri menuju ke kantor Pemkak Tuban untuk kembali menyuarakan tuntutannya. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Terima kasih.